Headline News Harian Rakyat Selesel hari ini edisi 15 Juni 2023 Berita utama menguji soliditas suara NU Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melakukan banyak perubahan dalam menghadapi pemilu 2024 Beberapa petahana yang memutuskan untuk tidak lagi maju dalam kontestasi pemilihan calon legislatif Membuat PKB harus merekrut sejumlah figur baru yang dianggap mampu meraih kursi Selain itu, PKB juga telah diisi oleh figur-figur atau tokoh-tokoh organisasi Islam dari kalangan milih nial Yang membuat PKB dinilai tidak akan kesulitan dalam meraih target pada pemilu 2024 Berita selanjutnya, Partai Siap sambut putusan MK Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan mengenai pelaksanaan pemilu 2024 hari ini Sidang putusan tersebut dijadwalkan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah Meskipun putusan ini dinilai lambat, beberapa partai politik telah menyiapkan strategi Untuk melaksanakan pemilu apabila sistem pemilihan diubah dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup Berita terakhir, KPU Sulsel Kodam Hasanuddin siap kawal pemilu 2024 Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan mengajak Komando Daerah Militer Hasanuddin Untuk ikut menjaga dan menciptakan pemilu dan pilkada serentak KPU Sulsel mengakui bahwa jalannya pemilihan umum yang lancar, aman, dan damai Dibutuhkan kerjasama dengan Kodam Hasanuddin dan sejumlah stakeholder terkait Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat berkat Terima kasih.